Alasan jembatan juruk B yang akan mulai diperbaiki per minggu 18 September 2022 mendatang diungkap oleh KBO Satelantas Polres Gareng Engad, Ibtu Anggero Wahyu Setia Budi. Selama proses rehab jembatan juruk B itu, dikabarkan juga akan berdampak terhadap ditutupnya jembatan juruk A. Dijelaskan olehnya, penutupan akses di jembatan tersebut dilakukan demi keamanan pengendara karena jembatan itu sudah tua dan rapuh. Berdasarkan pantauan dari tim Tribun Solo.com pada Rabu 14 September 2022 lalu, sekirap pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, jembatan tersebut masih dilalui kendaraan. Terlihat kendaraan roda 2 dan 3 seperti sepeda, beca, serta motor masih melintasi jembatan tersebut. Beberapa lubang di sepanjang jembatan tersebut tampak mengangak, sehingga derasnya aliran di Sungai Bengawan Solo mampu terlihat jelas. Selain itu, tiap kali beberapa kendaraan melintas bersamaan di jembatan tersebut, maka jembatan A akan terasa bergetar. Kondisi yang rapuh dan objek diduga cagar budaya menjadi pertimbangan. Anggoro menegaskan jembatan A yang hanya dilewati kendaraan roda 2 juga akan ditutup. Dia menunturkan jembatan A dikategorikan cagar budaya karena aspek historis dan usianya yang lebih dari 50 tahun. Ia menjelaskan konstruksi jembatan A rapuh, bahkan plat penahan beban di jalan layang terbuat dari material yang kurang kuat. Pemegang otoritas jembatan curug tak mau mengambil resiko jika tetap membuka jembatan A selama rehab dilaksanakan. Sebab volume yang akan melewatinya dipastikan bertambah hingga menahan beban yang juga bertambah. Di sisi lain, jembatan curug A sempat diusulkan penambalan dari rekanan proyek. Namun, karena objek itu diduga cagar budaya, rekanan proyek tak mau ambil resiko salah dalam pengerjaan tanpa didampingi tim ahli cagar budaya. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official.